Intro Belajar dari kasus tertimbunnya 11 penamak emas tanpa izin jenis lubang jarum pada tahun 2016 lalu dimana selama 2 pekan tim melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi namun hasilnya nihil dan akhirnya diputuskan pencarian dihentikan tampaknya tim gabungan evakuasi yang terdiri dari Pemkap, Polres, Primob Batalion B Pelopor dan Kodim 0420 Sarko tidak akan mengerahkan kekuatan penuh melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun di peti lubang jarum pada minggu siang pada Senin siang tim evakuasi sudah tiba di lokasi tim yang diperkirakan berjumlah 50 orang hanya mendidikan posko di tempat kejadian perkara berbeda dengan kasus tahun 2016 yang terdapat 3 titik posko hingga saat ini tim gabungan belum bisa berbuat banyak pasalnya air yang mengenangi lubang jarum yang sedalam 48 meter masih cukup tinggi dari mulut lubang ketinggian air masih 20 meter tim hanya fokus melakukan pengurasan air dengan menggunakan 3 mesin sedot jenis diesel Sekdam Rangin Simo Waihi mengatakan pemerintah bersama Forkopimda telah melakukan koordinasi terkait permasalahan tersebut saat ini fokus tim di lapangan untuk mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam lubang peti Informasi yang berhasil dihimpun dari keluarga korban Kejadian naas ini terjadi lantaran ada bekas lubang lama yang ditemukan pekerja di dalam Namun lubang tersebut bocor dan air sungai batang merangin masuk dan membuat para pekerja terjebak di dalam Lut Hidayat Cambi TV